Oke kawan-kawan, setelah Indonesia merilis nama-nama pemain yang akan berlangga di Ajang Piala Sudirman 2021 nanti, beberapa negara langsung serempak mengikuti jejak tim Garuda dalam memamerkan list pemain mereka. Tak terkecuali tim Badminton Cina yang secara mengejutkan itu juga memilih untuk menurunkan pemain-pemain muda mereka dan mencadangkan pemain-pemain terbaiknya. Sebut saja salah satu pemain tunggal putra terbaik mereka, Chen Long, yang namanya gak ikut serta ya di Ajang 2 tahunan tersebut, terus ganda campuran terbaik nomor 1 dunia, Zheng Shiwei dan Wang Yagiong, namanya juga gak ikut dalam kejuaraan multi-event berikut tersebut. Entah keduanya karena masih dalam kondisi trauma setelah gagal di final Olimpiada atau gimana, yang pasti tim Cina ini lebih mempercayakan kepada ganda campuran muda mereka, Wang Dongping dan Wang Yilyu yang baru saja menyabet mendalik emas di Olimpiada Tokyo 2020. Terus ganda putra terbaik mereka atau yang akrab kita sebut sebagai duo menara, itu juga gak ikut berpartisipasi di Ajang Piala Sudirman besok. Padahal sudah banyak badminton lovers Indonesia yang merindukan pertandingan antara duo menara melawan duo minion yang terakhir bertemu atau terakhir kita lihat itu pada fase grup BWF untuk final 2019. Terus selain tiga nama tersebut, ada satu ganda muda Cina yang dulu itu sempat digadang-gadang bakal jadi penerus estafet juara, namun gak ikut serta dalam Ajang Sudirman Kabiso, mereka adalah pasangan Han Chengkai dan Zhou Haudong. Nah berbeda ya dengan tiga pasangan yang tadi, kalau ganda muda Cina ini, mereka ini gak ikut karena Han Chengkai memutuskan untuk pensiun dari dunia buru tangkis. Dan usut punya usut, Han ini memilih pensiun karena cedera di punggungnya itu yang gak kunjung sembuh. Padahal jika kita tengok sedikit ke belakang, pada tahun 2018 kemarin, pemain berusia 23 tahun ini sebenarnya sempat menjadi musuh bebuyutan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Han pernah menggagalkan duo minion di final French Open 2018 dan pernah membuat duo minion walkout di Ajang BWF World Final 2018. Namun, aksi WU duo minion kala itu ini bukan karena ada tragedi, skandal, atau karena apa ya guys, bukan, melainkan. Waktu itu emang Marcus Gideon ini mengalami cedera di bagian leher, sehingga tidak bisa bermain maksimal di dua partai awal, dan memilih mundur sebelum bermain di partai penentu melawan ganda muda Cina. Han juga dikenali sebagai pemain frontcourt yang memiliki kecepatan dan penempatan gula yang cukup baik. Namun, pemain kelahiran kota Fuju Cina ini itu sering kurang fokus dan sering mati sendiri. Bahkan, kemenangan duo minion di Ajang BWF World Championship 2019 itu ditentukan lewat sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Han. So, terlepas dari semua itu, dengan pemain-pemain lapis duanya, kira-kira mampukah tim Patin Tuan Cina mempertahankan gelar Sudirman Cup? Atau mereka ini cuma ingin menambah jam terbang pemain muda karena sudah bosan menjadi juara? Like jika kalian suka dengan video ini atau komen jika kawan maksimal punya pendapat lain tentang konten kali ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di atmakzman8.id dan pastinya terus berkarya. Terima kasih telah menonton!